Kekalahan di perang Arsuf benar-benar menghancurkan moral pasukan muslim. Bagi Sultan Saladin sendiri, kekalahan ini menghancurkan reputasinya sebagai panglima perang tak terkalahkan sejak kemenangan besar di perang hatim. Pasukan Salib beristirahat di Arsuf selama dua hari. Pada 9 September, mereka bergerak kembali menuju Java dan tiba di kota reruntuhan itu keesokan harinya pada 10 September. Di sana, pasukan Salib berusaha membangun kembali kota Java yang telah luluh lantak untuk dipakai sebagai basis pertahanan saat melakukan pengepungan ke Yerusalem. Saat jeda ini, Sultan Saladin menebak-nebak ke manakah pergerakan pasukan Salib selanjutnya. Setelah dipikir-pikir, kemungkinan besar adalah Ascalon. Dengan jumlah pasukan yang semakin menipis ditambah moral pasukan yang semakin hancur, bagi Sultan Saladin tak mungkin membagi pertahanan antara Ascalon dan Yerusalem. Keputusan pahit pun akhirnya dibuat. Seluruh penduduk dan pasukan muslim dipaksa pindah ke Yerusalem. Strategi bumi hangus kembali diterapkan. Dengan begitu, Sultan Saladin menerapkan strategi full defense dengan mengumpulkan semua kekuatannya di Yerusalem. Kabar taktik bumi hangus ini akhirnya terdengar Raja Richard. Tak percaya, dia pun mengirim kapal untuk melihat kebenaran merita itu dari laut. Saat kembali, putusannya itu membenarkan kabar tersebut. Raja Richard pun mengirim beberapa pasukannya menuju Ascalon untuk melakukan asesmen guna melakukan perbaikan. Butuh biaya dan waktu yang tak sedikit untuk membangun kembali benteng yang hancur. Namun, rencana Raja Richard membangun kembali Ascalon ditentang oleh kontingan pasukan salib dari Perancis. Mereka mengingatkan Raja Richard bahwa tujuan utama perang salib yang mereka kobarkan adalah merebut kembali Yerusalem, bukan yang lain. Rumor juga merebak di kalangan tentara salib bahwa Raja Richard memiliki rencana menginvasi Mesir sebagai bagian dari strategi merebut kembali Yerusalem. Raja Richard dikabarkan ingin memanfaatkan kekuatan pasukan Saladin yang sedang melemah. Dan Mesir adalah sumber utama penyokong pasukan muslim dari segi suplai dan tentara. Jika Mesir berhasil direbut, tentu kekuatan pasukan Saladin semakin berkurang. Bagi sebagian tentara salib yang menentang, rencana ini bukan cuma telah melenceng dari tujuan awal mereka, tapi juga hampir tak masuk akal. Hal ini dikarenakan Mesir adalah area yang sangat luas. Menduduki area seluas Mesir butuh manpower yang sangat banyak. Sementara sisa-sisa pasukan salib saat itu hanya tinggal kurang dari 15 ribu orang. Ditambah persediaan bekal mereka yang semakin menipis. Pertentangan ini akhirnya menurunkan semangat juang tentara salib. Sebagian dari mereka mulai berpikir bahwa tugas perang salib sudah usai. Beberapa bahkan memilih kembali ke Akra lalu pulang ke Eropa. Konflik internal di tubuh tentara salib ini semakin kusut dengan tersibaknya fakta yang cukup mengejutkan. Fakta ini datang dari Konrad of Monferat yang saat itu masih berseteru dengan Raja Richard karena Sang Raja lebih mengakui Gi sebagai Raja Yerusalem ketimbang dirinya. Konrad memutuskan untuk menawarkan koalisi dengan pihak Saladin dengan cara menawarkan bantuan kepada Sultan Saladin untuk merebut kembali Akra dengan catatan Sang Sultan bersedia menyerahkan Sidon dan Beirut. Tindakan ini jelas merupakan pengkhianatan terhadap seluruh tentara salib. Mendengar kabar itu, Raja Richard kembali ke Akra guna menyusun pertemuan dengan Konrad untuk mengakhiri perselisian mereka. Namun dua minggu kemudian, Raja Richard kembali ke Java tanpa berhasil melaksanakan pertemuan itu. Pada 29 September, sebuah insiden yang nyaris mengakhiri perang salib terjadi. Hari itu Raja Richard yang memiliki hobi berburu keluyuran ke dalam hutan dengan membawa hanya sedikit pengawal. Saat sedang asik-asiknya beristirahat siang, tiba-tiba sekelompok pasukan panah berkuda muslim mengapung mereka. Bentrok pun terjadi. Namun pasukan muslim tak ada yang tahu yang mereka sergap adalah rombongan Raja Richard. Rombongan kecil ini pun tualahan melawan musuh yang jauh lebih banyak. Satu persatu mereka terbunuh atau menyerah. Ketika mereka hendak menangkap Raja Richard, seorang ksatria bernama William of Prio berteriak, Sayalah Raja Richard. Dengan sepontan mereka menangkapnya. Sedangkan Raja Richard yang asli berhasil meloloskan diri. Sesampainya di benteng, kritik keras dilontarkan oleh Hugo Burgundy atas kejadian itu dengan menyebutnya sebagai tindakan ceroboh berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Usai tindakan kontroversial yang hampir membuatnya tertangkap, Raja Richard kembali membuat hal kontroversial yang lain. Ia kembali melakukan pertemuan dengan adik Saladin Al-Adil untuk membicarakan perdamaian. Dalam proposal yang baru itu, sang raja menawarkan adik kandungnya Joanna untuk dinikahkan oleh Al-Adil. Nantinya mereka berdualah yang akan memerintah kerajaan Yerusalem di masa depan. Idik konyol itu sontak mendapat tentangan keras dari pihak muslim maupun kristen. Ketika tahu dirinya dijadikan objek proposal perdamaian, Joanna menghardik kakaknya itu dengan berkata bahwa ia tidak mungkin menikahi seorang muslim. Raja Richard merespon dengan berdalih bahwa itu hanya strategi untuk memurtadkan Al-Adil. Pada akhirnya, ide itu pun kandas dan tak jadi kenyataan. Memasuki musim dingin, pengerjaan rekonstruksi kota Java akhirnya selesai. Di saat yang sama, cuaca dingin yang buruk serta wabah menghantui mereka. Meskipun demikian, Raja Richard memutuskan untuk melanjutkan misi merebut Yerusalem. Mereka pun mulai bergerak. Namun kekuatan mereka kala itu sudah tak setangguh seperti pada Perang Asuk. Tentara salib mulai kelelahan, bukan hanya karena fisik tapi juga psikis, akibat pertikaian internal. Sosok Raja Richard memang pemberani dan sangat menginspirasi tentara salib di medan perang. Tapi jelas, ia bukan tipe pemimpin pemersatu. Sepak terjangnya justru menjadi sumber pepercahan. Mengingat tentara salib ini terdiri dari berbagai bangsa, yakni Inggris, Perancis, Itali, dan Jerman, dibutuhkan seorang pemimpin yang bijak untuk bisa mempersatukan mereka. Hal ini tampaknya tak ada pada diri Raja Richard. Bulan Januari 1192, mereka tiba di Ramla. Sama dengan kota yang lain, Ramla juga telah dibumi hangus oleh Sultan Saladin. Tak ada yang bisa diambil dari sisa-sisara rentuhan kota itu, sementara perbekalan semakin menipis. Pasukan salib terus bergerak ke Bait Nuba. Semakin hari, semangat juang mereka semakin beruntuh. Satu persatu dari mereka tewas akibat kelaparan, penyakit, cuaca buruk, atau terbunuh oleh panah-panah berkuda pasukan Saladin sepanjang jalan. Sementara itu di Yerusalem, Sultan Saladin telah mempersiapkan pertahanan yang kuat dengan perbekalan yang sangat cukup untuk waktu yang panjang. Sesampainya di Bait Nuba, tentara salib ini mulai ragu dengan rencana mereka. Dengan kondisi pasukan yang mengenaskan, cuaca yang buruk, dan perbekalan yang minim, mereka menilai prospek pengapungan sangat suram dan sulit berakhir dengan kemenangan. Kestatria Templar dan Hospitaler meminta Raja Richard untuk menghentikan misi pengapungan untuk sementara waktu sampai cuaca membaik. Dalam masa jeda itu, mereka menyarankan mundur menuju Ascalon dan membangun kembali kota itu dari reruntuhan untuk dipakai sebagai basis pertahanan layaknya kota Java. Raja Richard tidak serta-merta mengiakkan saran itu. Ia lantas meminta dibawakan peta kota Yerusalem lalu menganalisanya dengan seksama. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia menyimpulkan pengapungan mustahil bisa sukses dengan kondisi tentara saat itu. Mereka pun mundur menuju Ascalon. Keputusan ini disambut sukacita oleh pasukan Sultan Saladin. Banyak di antara mereka menganggap hal itu sebagai campur tangan Tuhan seperti yang telah menimpa kontingan tentara salib Jerman yang musnah pimpinan Frederic Barbarossa. Namun keputusan itu membuat kecewa berat tentara salib Perancis yang masih menginginkan Raja Richard meneruskan rencana yang sudah dari awal dibuat. Saking kesalnya, beberapa dari mereka langsung memutuskan desersi. Perjalanan menuju Ascalon tidaklah mudah. Hujan lembat yang terus-menerus membuat jalanan yang mereka lewati rusak parah dan sulit dilalui. Sesampainya di Ascalon, mereka berjuang bertahan hidup di bawah reruntuhan kota. Nasib tentara salib semakin nesata ketika kapal-kapal suplai mencoba menepi di Ascalon namun gagal. Badai hebat menghantam mereka dan membuat kapal-kapal itu rusak dan tenggelam. Ketika berada di Ascalon ini, perpecahan kembali terjadi. Pada Februari 1992, Hugo Burgundy, komandan sisa-sisa tentara salib Perancis bermaksud meminjam uang kepada Raja Richard untuk membayar gaji para tentaranya dikarenakan uang yang diberikan Raja Philip telah habis. Namun Raja Richard menolak karena ia sendiri sudah mulai kehabisan uang. Dari mana duitnya? Merasa tak dibutuhkan lagi, sang komandan lalu memerintahkan seluruh tentara salib Perancis desersi. Sebagian menuju Akre dan sebagian lagi menuju Tire untuk bergabung dengan Konrad of Monferat. Kontingan tentara salib Perancis ini hampir separuh dari jumlah total tentara salib sehingga perpecahan ini membuat nasib misi perang salib ketiga ini benar-benar di ujung tanduk. Dengan jumlah tentara Raja Richard yang tak lebih dari 7.000 orang, hampir mustahil misi perang salib ketiga ini dilanjutkan. Ketika Hugh of Burgundy sampai di Tire, rupanya Konrad of Monferat sedang dalam persiapan menyerbu Akre dan membebaskan kota itu dari para pendukung Raja Gi. Ia pun ikut bergabung dengan Konrad dan berangkat menuju Akre guna mengepung kota itu. Konrad mengepung Akre dari laut sementara Hugh of Burgundy dan pasukan salib Perancisnya mengepung dari darat. Mendengar kabar itu, Raja Richard lalu bergegas menuju Akre guna menyelamatkan kota itu dari invasi Konrad. Pertempuran pecah dan dimenangkan oleh Raja Richard. Konrad dan tentara salib Perancis meladikan diri kembali ke Tire. Peristiwa ini membuat kondisi persatuan tentara salib semakin hancur tak akan ruat. Sadar penaklukan Yerusalem sudah tak mungkin dilakukan secara militer akibat carut-marut konflik internal, Raja Richard kembali mengajak Sultan Saladin ke meja perundingan. Kali ini penawaran Raja Richard lebih moderat ketimbang sebelumnya. Ia meminta pemerintahan di Yerusalem dilakukan bersama antara Islam dan Kristen. Area Al-Harama Sharif akan berada di bawah kendali Muslim, sementara sisa areanya akan berada di bawah kendali Kristen. Sultan Saladin kala itu memiliki banyak mata-mata yang bertugas mengumpulkan informasi valid tentang kondisi terkini tentara salib dari waktu ke waktu. Ketika proposal perdamaian itu diajukan, Sang Sultan sudah paham bahwa situasi internal pasukan salib kala itu sedang carut-marut oleh konflik internal. Isi dari proposal yang cenderung lebih moderat itu pun meyakinkan hal tersebut. Meski kali ini proposal tersebut lebih bisa diterima ketimbang sebelumnya, Sultan Saladin pada akhirnya menolak dan masih yakin menghadapi tentara salib lewat jalur militer, terlepas kekalahan demi kekalahan pada peperangan sebelumnya. Setelah proposalnya ditolak, Raja Richard tak punya pilihan lain selain melanjutkan misi penaklukan Yerusalem dengan jalur militer. Namun konfliknya dengan Konrad dan kini juga dengan tentara salib Prancis di bawah Hugo Burgundy. Tak ada harapan misi itu bisa lanjut. Meski begitu, ia tetap ikhtiar meminta dua orang itu untuk kembali bergabung melawan Sultan Saladin. Hasilnya mudah ditebak. Permintaan itu ditolak oleh keduanya. Raja Richard pun pasrah. Memasuki bulan April 1992, musim dingin berakhir, dan cuaca kembali bersahabat. Raja Richard merayakan hari Paskah pada 12 April 1992 dengan meriah untuk melepaskan stres. Selain itu, ia juga kembali ke hobinya yang lama yaitu berburu. Namun nasib sial nampaknya belum juga mau menjauh darinya. Sepulang dari berburu di bulan itu, seorang utusan dari Inggris datang membawa kabar yang mengagetkan. Adik Raja Richard, John, sedang merancang plot untuk merebut takhta kerajaan Inggris dari dirinya selagi ia sibuk melakukan perang salib. Pesan dari utusan itu sangat jelas. Situasi politik yang memanas di Inggris mengharuskan Raja Richard segera pulang jika ia tak mau takhtanya direbut oleh adiknya sendiri. Dengan situasi yang makin runyam ini, Raja Richard akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perang salib ketiga. Ia mengumpulkan semua bangsawan dan mengumumkan bahwa kemungkinan besar dirinya harus angkat kaki dan kembali ke Inggris dalam waktu yang tak lama lagi. Namun ia sadar ada satu urusan yang masih mengganjal dan harus segera diselesaikan sebelum pergi. Apalagi kalau bukan urusan penerus tahta kerajaan Yerusalem yang sampai saat itu masih disengketakan. Tak mau masalah itu berlarut-larut, Sang Raja akhirnya menyerahkan urusan itu dengan cara demokratis melalui voting di antara para bangsawan. Mereka disuruh memilih antara Konrad dan Guy. Hasilnya cukup mengujudkan. Semua bangsawan memilih Konrad tanpa ada satu pun suara yang memilih Guy. Seketika itu juga Raja Richard pun menyadari bahwa selama ini pilihan politiknya merupakan minoritas. Hasil pemilihan ini pun diterima oleh semua pihak termasuk Guy. Setelah kehilangan tahta, Guy mendapatkan kompensasi dari Raja Richard dengan menjadi penguasa Siprus. Masalah yang berlarut-larut dan telah menjadi sumber perpecahan berkepanjangan ini pun tampaknya berakhir. Ketika segalanya tampak jelas akan akhir dari Perang Salib ketiga ini, sebuah drama yang sangat kontroversial dan cukup membingungkan tiba-tiba terjadi. Seorang pemuda yang kala itu berumur 26 tahun bernama Henry of Champagne diutus oleh Raja Richard ke Tire untuk mengabarkan kepada Konrad tentang hasil voting pemilihan Raja Yerusalem. Ia adalah cucu dari ibu Raja Richard Eleanor of Aquitaine. dan juga keponakan tidak langsung dari Raja Richard sendiri. Mendengar berita itu, Konrad bersimpuh seraya berkata, Jikalau memang aku tak pantas mendapatkan gelar itu, maka tak pantas pula aku dilantik. Selesai menyampaikan berita, Henry lalu kembali ke Akra untuk mempersiapkan upacara pelantikan. Namun beberapa hari kemudian, pada malam hari tanggal 28 April 1192, tragedi yang kontroversial itu pun terjadi. Malam itu, Konrad tampak gusar di dalam rumahnya karena menunggu istrinya Isabella yang terlalu lama berdandan di kamar. Keduanya berencana untuk makan malam di luar. Tak sabar menunggu, Konrad akhirnya memutuskan pergi ke rumah seorang uskup yang juga teman baiknya bernama Philip. Ia berjalan kaki dengan ditemani oleh dua ajudannya. Sesampainya di rumah yang dituju, si umpunya rumah ternyata sudah makan malam. Konrad pun bergegas kembali pulang dengan harapan istrinya sudah selesai berdandan untuk makan malam berdua. Namun naas, di sebuah tikungan tiba-tiba muncul dua orang berjubah. Satu orang menyerahkan sepucuk surat kepada Konrad. Saat fokus membuka surat itu, seorang yang lain dengan cepat mengeluarkan pisau belati dan menusukkannya ke tubuh Konrad sebanyak dua kali, di pinggang dan di punggung. Seketika itu, ia pun tewas bersimbah darah. Dua ajudannya terlambat mencegah hal tersebut, namun bereaksi cepat dengan membunuh satu orang dan menangkap satunya lagi. Ketika diinterogasi, maka tersibaklah bahwa mereka adalah asasin yang disuruh untuk membunuh Konrad. Namun siapakah yang menyuruh? Menurut pengakuan asasin itu, bos asasinnya sendiri yang menyuruh, yaitu Sinan. Alasannya adalah balas dendam, karena katanya dahulu Konrad pernah menyita kapal kargo milik bos asasin itu ketika melewati tira. Apakah benar alasan ini? Yang jelas peristiwa ini membuat publik kala itu bertanya-tanya mengapa kejadiannya sangat kebetulan sekali terjadi ketika beberapa hari lagi Konrad akan dilantik menjadi raja. Isu ini pun berubah menjadi bola liar. Banyak orang menduga-duga ini adalah konspirasi pembunuhan politik tingkat tinggi. Tak sedikit yang menaruh curiga kepada Raja Richard, karena selama ini publik tahu ia dan Konrad punya hubungan buruk. Kalau dipikir-pikir sih memang betul. Tapi peristiwa itu terjadi setelah semua orang ikhlas dengan hasil voting yang demokratis yang telah memilih Konrad sebagai raja. Bukan cuma Raja Richard yang ikhlas, rivalnya Guy pun sudah ikhlas melepas gelar Raja Yerusalem dan pergi ke Siprus. Jadi tuduhan ini pun sebetulnya tak logis. Ada pula yang menuduh bahwa Sultan Saladin dibalik konspirasi ini. Tuduhan ini pun sulit diterima logika karena Konrad dan Saladin saat itu tak memiliki konflik yang serius. Keduanya bahkan sedang dalam proses penjajakan berkoalisi melawan Raja Richard. Lagipula, Sultan Saladin sangat bermusuhan dengan asasin setelah dua kali percobaan pembunuhan yang telah dilakukan kelompok itu terhadap dirinya. Mungkin alasan asasin membunuh Konrad memang benar adanya. Hanya saja itu terjadi di waktu yang tidak tepat. Malam itu Konrad tewas meninggalkan seorang istri dan anak yang masih dalam kandungan. Ya, sebelum pembunuhan itu Isabella dalam keadaan hamil besar. Segera setelah tragedi itu timbul kebingungan tentang siapa yang layak mengisi tahta kerajaan Yerusalem. Di tengah kebingungan ini Hugo Burgundy dan tentara sali Perancisnya bergerak cepat dengan menguasai kota Tire dan bermaksud merebut tahta itu. Namun dengan cekatan Isabella berhasil mencegahnya. Ia mengunci diri di dalam benteng dan berkata akan membuka pintunya hanya untuk Raja Richard. Mendengar kabar pembunuhan itu Raja Richard bertindak cepat. Ia memutuskan keponakannya Henry yang paling layak menikahi Isabella. Henry memiliki darah Inggris dan Perancis seperti dirinya sehingga bisa mewakili semua pihak. Namun Henry menolak karena saat itu Isabella sedang hamil besar anak Konrad. Ia hanya mau menikahi Isabella jika ada jaminan bahwa penerus tahtanya kelak adalah anak keturunannya bukan anak Isabella dari Konrad. Raja Richard dan semua bangsawan pun mengiakan tuntutannya itu. Dua minggu setelah kematian Konrad pada bulan Mei Pesta Meriah pun digelar di Tire. Ada dua acara sekaligus yang digelar yaitu pernikahan Henry dan Isabella yang sedang hamil besar anak Konrad dan pelantikan Henry sebagai Raja Jerusalem yang baru. Setelah dilantik Henry menyatakan kesetiaannya kepada Raja Richard dan berjanji akan membawa tentara salib Tire yang dahulu desersi di bawah Konrad untuk kembali bergabung dengan tentara salib Raja Richard. Seketika itu semangat perang salib ketiga yang sudah hampir mati pun kembali berkobar. Raja Richard akhirnya menunda ke pulangannya dan kembali ke misi awal perang salib untuk merebut kembali Yerusalem. Dengan semangat yang kembali berkobar Raja Richard dan sisa-sisa pasukannya kembali bergerak diikuti pasukan Henry yang menyusul belakangan. Kota yang ia tuju kali ini adalah Darul di Gaza. Kota itu berbatasan langsung dengan Mesir. Kampanye ini semakin menegaskan niat utama Raja Richard untuk menguasai Mesir daripada Yerusalem. Hal inilah yang membuat pasukan salib Perancis ogah ikut. Mereka hanya tertarik Hanya butuh 5 hari bagi Raja Richard untuk menaklukkan kota itu. Darul menyerah pada 28 Mei 1992. Dengan dikuasainya kota-kota pesisir pantai dari Tire hingga Darul optimisme kembali muncul untuk mensukseskan misi merebut kembali Yerusalem. Rencana pun disusun. Raja Richard membawa bala tentaranya kembali ke Ascalon. Di tengah perjalanan ia bertemu Henry dan pasukannya. Sesampainya di Ascalon Raja Richard menyuruh Henry kembali ke Akra untuk mengajak kembali pasukan salib Perancis bergabung dalam misi ke Yerusalem. Sementara itu Raja Richard dan pasukannya bergerak menuju Bait Nuba terletak sekitar 18 km dari Yerusalem. Raja Richard menyuruh Henry dan pasukan salib Perancis langsung menuju Bait Nuba sebagai titik kumpul sebelum bergerak menuju Yerusalem. Pada 21 Juni Raja Richard yang sudah berada di Bait Nuba mendengar kabar rombongan dari Mesir yang dikawal ribuan tentara membawa perbekalan sedang menuju Yerusalem. Raja Richard pun bergerak untuk mencegat mereka. Dua hari kemudian pada 23 Juni tentara salib menyergap dan menghabisi rombongan tentara dari Mesir ini. Sekitar 2 ribuan tentara Mesir tewas. Hanya sedikit yang berhasil meloloskan diri. Di penyergapan itu tentara salib mendapatkan barang rampasan dalam jumlah yang sangat besar. 4 ribu ekor untah termasuk emas, perak, bahan makanan, kain sutra dan ribuan kuda serta keledai. Konon diberitakan harta rampasan perang ini adalah yang terbesar yang didapat tentara salib selama berlangsungnya perang salib ketiga. Insiden ini pun kembali memukul telak mental pasukan Sultan Saladin yang sedang bertahan di Yerusalem. Mereka mulai ragu apakah benar-benar bisa berhasil mempertahankan Yerusalem kalau pasukan Raja Richard benar-benar datang dan mengepung. Keraguan itu muncul bukan karena jumlah mereka lebih sedikit. Tidak sama sekali. Pasukan bertahan di Yerusalem saat itu sekitar 3 kali lipat dari jumlah tentara salib yang dibawa Raja Richard termasuk tentara salib Perancis. Hal itu lebih karena reputasi Raja Richard yang saat itu selalu menang dalam setiap pertempuran karena keberaniannya di medan perang. Dalam urusan perang terbuka, mungkin saja Raja Richard hingga saat itu tak terkalahkan. Tapi soal urusan pengepungan kota lain cerita. Reputasi seorang Raja Richard jelas tak cukup bisa diandalkan untuk bisa menerobos tembok Yerusalem. Pengepungan yang sukses hampir selalu dilakukan oleh jumlah pengepung yang lebih banyak dari jumlah yang dikepung. Selain itu, butuh alat-alat perang yang komplit seperti Mangonel, Catapult, dan Seastower. Dan terakhir sekaligus yang terpenting, suplai perbekalan yang banyak dan kontinu agar pengepung bisa bertahan dalam waktu yang lama. Sayangnya, kesemua itu tak dimiliki oleh pasukan salib saat itu. Strategi bumi hangus Sultan Saladin telah membuat jumlah pasukan bertahan di Yerusalem membengkak berkali-kali lipat karena seluruh pasukan ia pusatkan di kota itu. Ditambah pasukan bantuan dari Mesir yang terus berdatangan membuat pasukan salib kalah jumlah sangat signifikan. Minimnya alat perang yang mereka bawa dikarenakan anggaran perang yang kian kering kerontang juga akan menyulitkan mereka pada saat pengepungan. Selain itu, seperti strategi bertahan sebelumnya, pasukan Sultan Saladin juga telah meracuni sumur-sumur yang ada di sekitar Yerusalem sehingga tak bisa dipakai. Memasuki musim panas kali itu, kekurangan air akan menjadi bencana besar bagi Tenggara salib. Dan yang terakhir adalah supply yang terbatas dan tidak kontinu. Ini karena tak ada lagi kontingan perang salib yang datang dari Eropa untuk membantu mengingat Raja Richard telah memiliki banyak musuh di kalangan bangsanya sendiri terutama Perancis dan Jerman. Fakta-fakta inilah yang menyulit perdebatan di internal mereka. Ketika pasukan Henry dan pasukan salib Perancis tiba dibait nubah dan siap-siap berangkat menuju Yerusalem, tiba-tiba terjadi perdebatan sengit. Dengan alat-alat dan persiapan seadanya serta perbekalan yang minim, para kesatria alumni perang hatin meminta Raja Richard untuk membatalkan rencana pengepungan Yerusalem. Mereka tahu persis persiapan yang kurang matang hanya akan mengantar mereka ke lembah kematian. Sedangkan pasukan salib Perancis masih tetap optimis dengan rencana awal. Dengan situasi yang ada, bagi Raja Richard alasan mundur memang cukup racional. Tapi ia tak mau menjadi pihak yang disalahkan atas keputusan apapun yang diambil saat itu. Gelagat ini pun tercium oleh pasukan salib Perancis. Mereka mulai gusar kalau-kalau Raja Richard benar-benar membatalkan rencana pengepungan. Bagi mereka saat itu adalah kesempatan terakhir untuk merebut Yerusalem. Saat itu atau tidak sama sekali. Demi bermain aman, Raja Richard akhirnya kembali menggunakan cara demokratis jawat voting. 12 hakim ia tunjuk untuk menentukan apakah terus maju menuju Yerusalem ataukah mundur. Voting pun dilakukan. Hasilnya mayoritas menginginkan rencana itu dibatalkan. Hasil voting itu membuat tentara salib Perancis kecewa berat. Mereka merasa dibohongi setelah jauh-jauh datang dan ikut bergabung. Momen itu menjadi akhir dari keikut sertaan kontingen Perancis ini dalam Perang Salib Ketiga. Mereka lantas membubarkan diri dan kembali ke Eropa. Dari Bait Nuba, rombongan Raja Richard kembali ke Java. Dari sana ia menyusun rencana untuk pulang ke Eropa. dikarenakan kekurangan manpower ia memutuskan menarik pasukannya dari Gaza dan mempertahankan Ascalon dengan hanya menempatkan 300 kesatria Templar. Dari Java, Raja Richard membawa sebagian besar bala tentaranya menuju Akra pada 22 Juni 1992. Semua orang berpikir bahwa dari Akra Raja Richard akan segera berlayar kembali ke Eropa. Namun dugaan itu ternyata salah. Usut punya usut, ternyata ia sedang mempersiapkan serangan ke kota Beirut yang masih dikuasai pasukan Sultan Saladin. Namun sebelum sempat melaksanakan niatnya, Sultan Saladin bermanuver. Mendengar kabar Raja Richard meninggalkan Java, Sultan Saladin mengerahkan bala tentaranya menuju Java untuk merebut kembali kota itu. Pada 27 Juli, Sultan Saladin tiba di Java dan melakukan pengepungan. Minimnya pertahanan memudahkan pasukan Saladin menaklukkan kota itu. Hanya dalam 4 hari pasukan Saladin berhasil merobos masuk ke dalam kota dan menancapkan bendera mereka di seluruh penjuru benteng. Namun pasukan salib yang bertahan berhasil menyelamatkan diri ke dalam benteng bagian dalam dan menolak menyerah. Selanjutnya yang mereka lakukan adalah taktik mengulur-ngulur waktu. Mereka berpura-pura bermaksud menyerah dengan damai namun di saat yang sama mengirim pesan ke Raja Richard di Akra untuk meminta bantuan. Tak membuang-buang waktu, Raja Richard mengumpulkan kembali pasukannya dan kembali ke Java lewat laut. Dari laut, pasukan penyelamat ini bisa melihat bendera-bendera Sultan Saladin telah berkibar di seluruh penjuru dinding benteng Java. Di momen ini, Raja Richard tampak kehilangan harapan. Namun seorang pendeta nekat melompat dari dinding belakang benteng dan berenang menuju kapal Raja Richard. Ia memberitahu sang Raja bahwa kota belum sepenuhnya jatuh ke tangan Muslim. Mendengar penjelasan itu, Raja Richard dan pasukannya langsung mendarat dan bergegas menerjang pasukan Sultan Saladin. Melihat kedatangan Raja Richard dan pasukannya, pasukan Sultan Saladin panik dan langsung mundur ke arah Yazur. Raja Richard dan pasukannya segera mendirikan kemah di luar dinding kota Java. Di saat itulah, datang mutusan Sultan Saladin untuk membicarakan kemungkinan kesepakatan damai jangka panjang. Dalam kesepakatan itu, tak disangka Raja Richard sudah tak menuntut penyerahan Yerusalem lagi. Ia hanya menginginkan Java dan Ascalon tetap berada di tangan pihak Kristen dan meminta pasukan Muslim tak mengusiknya. Selain itu, tuntutan Raja Richard yang kali ini jauh lebih ringan sangat melegakan pihak Muslim. Tapi di sisi lain, tuntutan yang ringan ini semakin menyebab kenyataan bahwa kekuatan tentera salib semakin lemah, terlebih setelah perginya kontingen tentera salib Perancis. Jikalau bukan karena faktor Raja Richard yang sangat karismatik, tentu tentera salib ini sudah bubar jauh-jauh hari sebelumnya. Sultan mempertimbangkan matang-matang Sultan Saladin keberatan jika Ascalon dimiliki pihak Kristen. Perdamaian tercapai hanya jika pihak Kristen mau menyerahkan Ascalon. Kebuntuan pun kembali terjadi. Pada 4 Agustus 1992, Sultan Saladin menyiagakan pasukannya secara diam-diam. Namun mata-mata dari pihak Kristen berhasil membaca langkah itu dan memberitahukannya kepada Raja Richard. Mendapat laporan itu, Raja Richard pun dengan sigap menyiagakan pasukannya. Ia memerintahkan pasukannya membentuk formasi dinding tameng untuk menghalau anak-anak panah pasukan pemanah berkuda Sultan Saladin. Dari balik dinding tameng itu, pemanah-pemanah krosbow siap siaga secara berpasang-pasangan. Yang di depan bertugas menembak sementara yang di belakang mengisi kembali anak panah. Dengan begitu, krosbow bisa ditembakkan terus-menerus tanpa jedah. Saat mentari pagi mulai naik keesokan harinya, pasukan panah berkuda Sultan Saladin mulai mendekat dan menyerang menetapkan kerusakan yang berarti. Usaha untuk menghancurkan barisan dinding tameng pasukan salib pun tampak sangat sulit dilakukan. Sebaliknya, dengan panah-panah krosbow yang jauh lebih mematikan, pasukan salib berhasil menumbangkan pemanah-pemanah berkuda pasukan Saladin. Semakin lama, intensitas serangan pasukan muslim pun semakin melemah. Ketika melihat pasukan Saladin mulai kelelahan, Raja Rizad memerintahkan serangan balik penuh di mana dia sendiri memimpin garis terdepan. Di sinilah momen keberanian Raja Rizad yang karismatik dan ditakuti lawan kembali terlihat. Saksi sejarah menulis Raja Rizad kala itu dengan gagah berani mengendarai kudanya kesana kemari dengan ayunan pedang yang tak kenalalah menerabas semua musuh yang ada di depannya. Tak ada satupun yang selamat ketika pedang sang raja menyambar tubuh mereka bagai seorang petani yang membabat habis rumput liar di sawah dengan sabitnya. Sultan Saladin pun terkesima dengan keberaniannya ini. Ada sebuah momen ketika kuda Raja Rizad akhirnya terluka dan jatuh dengan cepat menyeru dua orang ajudannya mengirim sebuah kuda perang untuk mengganti kuda sang raja yang mati. Ketika Raja Rizad sibuk menghalau pasukan muslim di bagian tengah beberapa pasukan sayap Sultan Saladin akhirnya berhasil menerobos pasukan salib dari samping dan langsung menuju jantung pertahanan Jaffa yang hanya diperkuat tak lebih dari seratus kesatria. Dengan mudah mereka pun berhasil masuk ke dalam benteng dan mengalahkan pasukan bertahan yang melarikan diri ke arah kapal. Melihat benteng kota Jaffa dalam bahaya Raja Rizad dan pasukan kecilnya dengan sigap memacu kuda mereka untuk mencegah pasukan muslim penguasai penuh benteng itu. Lagi-lagi keberanian Raja Rizad membuat ciut menyali lawannya. Dengan pasukan seadanya ia berhasil mengusir pasukan Saladin keluar dari benteng. Pertempuran yang berlangsung selama berjam-jam itu sangat menguras tenaga kedua belah pihak. menjelang sore hari kedua belah pihak akhirnya berhenti seling serang akibat kelelahan yang teramat sangat. Di momen inilah diceritakan bahwa Raja Rizad maju seorang diri. Ia menunggang kuda melintasi barisan tentara Saladin dari ujung ke ujung seraya berteriak menantang siapapun yang berani untuk maju melawannya bertarung satu-lawan satu. Namun tak ada seorang pun yang maju. Ahli sejarah menganggap momen ini sebagai kemenangan psikologis tentara salib terhadap tentara muslim kala itu. Sadar moral pasukannya sudah hancur, Sultan Saladin akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mundur. Meski pertempuran ini berakhir seri, pihak muslim menderita kehilangan yang jauh lebih banyak ketimbang pihak Kristen. diperkirakan 700 pasukan muslim gugur dan 1.500 kuda perang mati. Sementara di pihak Kristen kehilangan tak lebih dari 100 orang. Pertempuran ini pun menjadi akhir dari semua pertempuran sepanjang perang salib ketiga. Suhu politik di Inggris yang semakin panas karena isu adik Raja Richard John yang ingin merebut tahta serta durasi perang yang panjang dan sangat melelahkan membuat Raja Richard collapse dari sisi fisik maupun pesikis. Ia menderita demam yang parah hingga orang-orang mengira hidupnya tak akan lama lagi. Di tengah sakitnya yang parah Raja Richard mengirim utusan kepada Sultan Saladin meminta buah-buahan dan es salju untuk pengobatan. Sebagai respon Sultan Saladin bukan hanya mengirim buah-buahan dan salju tapi juga dokter dan dua ekor kuda perang untuk Sang Raja. Sadar bahwa hidupnya mungkin tak akan lama lagi ada kepentingan yang sangat mendesak untuk diselesaikan apalagi kalau bukan kesepakatan damai dengan Sultan Saladin. Hal ini sangat logis dipahami karena seandainya kesepakatan damai belum tercapai dan Raja Richard keburu meninggal dunia peperangan kemungkinan besar akan berlanjut dan tanpa pemimpin sekarismatik Raja Richard pihak Kristen mungkin akan mengalami ketalahan. Atas dasar inilah Sang Raja kembali mengirim proposal perdamaian kepada Sultan Saladin kali ini dengan syarat yang sangat bisa diterima oleh pihak Muslim. Raja Richard akhirnya rela Askalun diserahkan ke pihak Saladin dengan syarat Sang Sultan membayar biaya rekonstruksi yang telah dihabiskan pihak Kristen untuk membangun kota itu kembali dari puing-puing kehancuran. Sultan Saladin lantas mengumpulkan para emirnya untuk berdiskusi mengenai proposal tersebut. Secara garis besar proposal itu cukup melegakan mereka karena sangat bisa diterima. Akan tetapi Sultan Saladin melihat dari sisi lain paham kekuatan tentara Salib sudah sangat lemah ia mengutus mata-mata menuju Jaffa untuk melihat seberapa kuat pertahanan kota itu kini. Sekembalinya dari kota itu mata-matanya mengabarkan hal yang menyenangkan hati sang Sultan. Kota pelabuhan itu kini hanya dijaga oleh tak lebih dari 300 kesatria. Sultan Saladin lalu mengembukakan pendapatnya kepada para emirnya untuk mencoba merebut Jaffa sekali lagi. Namun semua emir dan penasihatnya menentang rencana itu dengan alasan pasukan Muslim juga sudah sangat lelah berperang. semangat juang mereka juga sudah hancur. Yang mereka mau saat itu adalah pulang ke rumah masing-masing. Setelah mempertimbangkannya matang-matang pada akhirnya Sultan Saladin pun setuju dengan mereka. Pada tanggal 2 September 1192 perjanjian damai yang dikenal sebagai Treaty of Jaffa diratifikasi oleh kedua belah pihak. Raja Richard yang sedang sakit diwakili oleh keponakannya Henry of Champagne sedangkan Sultan Saladin diwakili oleh adiknya Al-Adil. Dalam perjanjian itu disepakati gencatan senjata selama 3 tahun tentara salib tetap memegang kendali kota-kota pesisir pantai dari Tire hingga Jaffa peziarah Kristen dijamin kebebasan dan keamanannya selama berada di Yerusalem dan yang terakhir Yerusalem tetap berada di tangan pemerintahan Islam. Dengan diratifikasinya perjanjian tersebut maka berakhirlah perang salib ketiga yang telah berkecamuk selama kurang lebih 3 tahun. Setelah perjanjian namanya tercapai seorang uskup bernama Hubert Walter mengajak Raja Richard berziarah ke Yerusalem sebelum pulang ke Eropa namun Sang Raja menolak selain alasan sakit ia menyeratkan bahwa dirinya lebih suka datang ke Yerusalem sebagai penakluk ketimbang sebagai peziarah namun ada satu permintaan Raja Richard kepada Sultan Saladin yang disampaikan oleh Hubert Raja Richard meminta Sultan Saladin untuk menolak masuk para peziarah Kristen dari Perancis rupanya Sang Raja sakit hati dengan desersi yang dilakukan kontingen tentera salib Perancis ini hingga akhirnya mengakibatkan kekuatan tentera salib melemah secara signifikan dalam responnya Sultan Saladin mengatakan bahwa dirinya tidak diperbolehkan melarang siapapun yang telah jauh-jauh datang ke kota suci ia menegaskan bahwa semua orang Kristen dari segala bangsa diperbolehkan untuk mengunjungi kota suci Yerusalem tak lama kemudian Raja Richard bergegas meninggalkan Java menuju Akre guna menjalani proses penyembuhan dari sakitnya serta persiapan pulang kampung namun sebelum pergi ia berkata kepada Sultan Saladin bahwasannya ia hanya kembali ke Eropa untuk sementara waktu setelah selesai dengan urusannya di sana ia akan kembali lagi dengan membawa balan tentara yang baru Sultan Saladin menganggap ancaman itu hanyalah gurawan belaka dengan elegan ia pun menjawab seandainya ia harus menyerahkan Yerusalem ke pihak Kristen maka tak ada raja yang lebih pantas menerimanya selain Raja Richard mendapat respon tersebut Sang Raja pun tersanjung melihat cara dua pemimpin ini berinteraksi terlihat jelas tak ada kebencian sedikit pun di antara keduanya mereka bermusuhan semata-mata hanya karena faktor keadaan dan bukan karena pilihan namun hingga akhirnya berpisah kedua musuh besar yang saling bersahabat ini tak pernah bertatap muka secara langsung satu sama lain setelah beristirahat selama sebulan di Akre Raja Richard akhirnya kembali sehat walafiat persiapan untuk berlayar kembali ke Eropa pun juga selesai pada awal Oktober namun ada satu hal terakhir yang masih memberatkan hatinya untuk meninggalkan Levan pikirannya terus-terusik oleh seorang kesatria pemberani yang telah mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan Sang Raja sewaktu disergap tentara muslim saat berburu ya dialah William of Prio Raja Richard tak tega meninggalkannya sendiri di Levan dengan status sebagai tawanan perang kaum muslimin ia pun mencoba menembusnya tapi saat itu pihak muslim meminta uang tebusan yang sangat tinggi akhirnya setelah bernegosiasi pihak muslim bersedia melepaskan William dengan ditukar oleh 10 tawanan perang muslim William pun bebas dan ikut Raja Richard pulang ke Eropa sawuh pun diangkat dan layar pun terkembang kapal rombongan Raja Richard siap berlayar menuju lautan lepas pada momen itu Sang Raja berucap lirih seraya berdoa wahai tanah suci yang hanya kepada Tuhan lah aku percayakan engkau semoga dia memberiku waktu dan ampunannya agar aku bisa kembali lagi untuk menolongmu di masa yang akan datang namun harapan itu tak pernah terjadi setelah kepergiannya hari itu Raja Richard tak pernah kembali lagi meskipun demikian legenda tentang dirinya yang pemberani dan ditakuti tetap hidup selama beberapa tahun kemudian konon penulis sejarah mencatat beberapa tahun usai perang salib ketiga ini ada frase umum yang dipakai ibu-ibu muslim di Levan untuk menakuti anaknya agar berhenti menangis dengan berkata pus diamlah Raja Inggris datang akhirnya pada 9 Oktober 1192 setelah menghabiskan kurang lebih tiga tahun perang yang sangat melelahkan Raja Richard the Lionheart dan tentara salib dari Inggris berlayar meninggalkan Levan perang salib ketiga ini bukanlah perang salib terakhir perang salib terus berlangsung hingga perang salib ke-8 pada tahun 1270 namun tak ada satu pun dari perang salib berikutnya yang berhasil merebut kembali Yerusalem dari tangan pemerintahan Islam kecuali pada perang salib ke-6 tahun 1229 itu juga tidak melalui penaklukan militer melainkan lewat jalur diplomasi dan tidak semua area Yerusalem dikuasai pihak Kristen area Masjidil Aqsa tetap berada di tangan muslim pada 1244 Yerusalem sepenuhnya kembali ke tangan pemerintahan Islam waktu terus berlalu pemerintahan Islam jeli berganti menguasai Yerusalem hingga akhirnya meletus perang dunia pertama di mana aliansi Turki-Otoman bersama Jerman dan Hongaria mengalami kekalahan akibat kekalahan itu tanah Palestine jatuh ke tangan kerajaan Inggris setelah perang dunia kedua Inggris menyerahkan tanah jajahan Palestine ini ke organisasi Zionis yang kemudian mendidikan negara baru bernama Israel sementara penduduk Palestine sendiri dengan dukungan negara-negara Arab mendidikan negara Palestine dari sinilah dimulai konflik Israel-Palestin di mana Yerusalem menjadi salah satu kota di dalam pusaran konflik tersebut seperti yang kita saksikan hingga saat ini setelah kepergian Raja Richard Sultan Saladin kini benar-benar menikmati masa-masa damai dalam hidupnya setelah kurang lebih tujuh tahun hidup dalam suasana konflik yang sangat melelahkan namun sayang sisa-sisa umur yang ia nikmati dengan damai itu tak terlalu lama Sultan Saladin yang merasa telah cukup beristirahat di Yerusalem sepanjang bulan September kembali menunggang kuda untuk berkeliling ke kota-kota di Levan yang dikuasainya pada awal Oktober suasana berkunjung yang dilakukan dalam masa perang tentu sangat berbeda dengan suasana berkunjung saat masa damai jika kunjungan-kunjungan sebelumnya selalu terkait dengan persiapan perang yang menguras energi kini kunjungannya itu adalah kunjungan santai untuk bersilaturahmi dengan rakyatnya atau mengadilkan sebuah sengketa sang sultan sangat menikmati perjalanannya itu setelah puas berkeliling pada 4 November 1992 ia kembali ke kota yang penuh dengan kenangan masa mudanya yaitu Damaskus kedatangannya disambut meriah oleh rakyatnya yang mengeluk-elukan dirinya sebagai pahlawan Islam saking banyaknya orang yang ingin bertemu untuk melihat langsung sultan mereka keesokan harinya sultan Saladin mengadakan open house siapapun yang ingin bertemu dengannya diizinkan datang di hari-hari berikutnya ia banyak habiskan dengan bercengkarama dan berburu dengan adik yang sangat setia selama perang salib keduanya berbagi banyak cerita kenangan ketika masih sama-sama tinggal di Cairo kota yang mana sultan Saladin ditakdirkan tak pernah mengunjunginya lagi hingga akhir hayatnya pada bulan Februari 1993 rombongan jemaah haji dari Damaskus yang baru selesai melaksanakan ibadah haji di tanah suci tiba di kota itu sultan Saladin sangat antusias menyambut kedatangan mereka meski hari itu hujan lebat ia tak peduli di bawah guyuran hujan musim dingin sang sultan menyambut para haji dan hajah itu dengan wajah yang penuh rindu wakan baikullah ia sendiri berencana ikut rombongan haji tahun berikutnya namun ada satu hal di momen itu yang sangat aneh jubah sultan Saladin yang selalu ia pakai untuk berlindung dari hawa musim dingin tak ia kenakan mungkin lupa memakainya karena terlalu antusias saksi sejarah menyaksikan kala itu sultan Saladin sesekali gemetaran menahan hawa dingin keesokan harinya ia mengeluh demam hari keempat demamnya tak kunjung sembuh dokternya lalu memutuskan melakukan bekam setelah itu kondisinya tak kunjung membaik hari ke sembilan sultan Saladin mulai mengigau dan sesekali pingsan di momen ini kabar tentang kematian sultan Saladin yang semakin dekat telah tersebar ke seluruh penjuru kota cara kematian mendatangi sang sultan benar-benar tak terpikirkan oleh kaum muslimin kala itu prosesnya terasa begitu cepat dari benar-benar sehat walafiat lalu jatuh sakit dan terus memburuk semua orang terdekat telah berkumpul di kediamannya untuk bersiap menghadapi kenyataan terburuk sementara penduduk kota damaskus harap-harap cemas menunggu di luar di hari ke-12 sejak sakitnya yaitu pada hari Rabu 3 Maret seorang sheikh menemani sang sultan di sisi tempat tidurnya sepanjang malam sembari melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tanpa henti dini hari keesokan harinya sheikh itu bersaksi bahwa ketika ia melantunkan surat Al-Hashar ayat 22 yang berbunyi yang artinya dialah Allah tidak ada Tuhan selain dia yang mengetahui yang gaib dan yang nyata dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang sheikh itu menyaksikan bibir Sultan Saladin bergerak seraya berkata benar dan itulah kata terakhir yang diucapkan oleh sang sultan di hari ke-13 sejak jatuh sakit pada hari kamis 4 Maret 1193 yang juga bertepatan dengan 28 safar 589 hijriyah selepas ajang subuh sang penakluk Yerusalem itu dipanggil menghadap sang kholik inna lillahi wa inna ilahi roji ungun setelah dipastikan wafat ajudannya memeriksa kotak penyimpanan harta sang sultan untuk dipakai membeli kain kafan dan biaya pemakaman namun betapa terkejutnya ajudan tersebut ketika ia hanya menemukan sebuah koin dinar dan 40 koin dirham rupanya Sultan Saladin telah menghabiskan hampir seluruh hartanya untuk kepentingan jihad risabilillah tangis ribuan orang-orang yang memenuhi jalan-jalan damaskus menyambut jenazah beliau ketika dibawa keluar untuk dimakamkan pada hari itu di saat yang sama ribuan kilometer nunjauh di sana mantan musuh besarnya Raja Richard The Lionheart sedang mendekam di penjara bawah tanah di Travel Castle Jerman mengapa bisa demikian jawabannya adalah sebagai berikut setelah perang salib ketiga berakhir Raja Richard dan rombongan tentara salibnya berlayar pulang ke Inggris namun Raja Richard yang terkenal sangat tidak suka melaut memilih jalur darat seperti saat dahulu ia pertama kali datang ke Levan sementara pasukan salib yang lain berlayar non-stop menuju Inggris pilihan ini sebenarnya tidak mudah mengingat jalur darat yang ia lewati akan melewati beberapa teritorial Perancis dan Jerman dimana penguasanya saat itu memusuhi dia namun sang raja lebih memilih mengambil resiko tertangkap atau bahkan terbunuh ketimbang resiko membuk laut Raja Richard dengan ditemani 20 pengikutnya mendarat di Bola Corfu di sana ia melihat 3 bajak laut dan mendekati mereka untuk meminta tolong awalnya si bajak laut yang curiga orang asing akan menyerang melakukan serangan terlebih dahulu bentrok pun terjadi namun setelah dijelaskan mereka baru paham Raja Richard meminta mereka mengantarkan rombongan kecilnya itu ke kota Ragusa dengan upah 200 silver mark dari kota itu Raja Richard berencana melanjutkan perjalanan darat ke Inggris si bajak laut pun setuju mereka pun berangkat perjalanan dari Corfu ke Ragusa tidaklah mudah angin kencang serta gerombang laut yang cukup kuat menguji kesabaran Raja yang rentan membuka laut ini sepanjang perjalanan ia bernazar kalau ia sampai selamat di Ragusa ia akan memberikan donasi ke gereja di kota itu singkat cerita sampailah mereka di Ragusa Raja Richard pun memenuhi nazarnya ia lalu menyumbangkan uang yang bagi jemaat katedral di Ragusa itu sangat banyak kala itu Raja Richard sendiri mengaku sebagai peziarah yang baru pulang dari Yerusalem nahas tindakannya itu justru menimbulkan kecurigaan dan rasa penasaran akan siapakah gerangan peziarah kaya raya yang telah menyumbangkan banyak uang ke katedral mereka takut identitasnya terbongkar ia buru-buru kembali ke pantai dan menumpang sebuah kapal untuk melanjutkan perjalanan laut di perjalanan badai menghantam kapal itu hingga akhirnya terdampar di pantai istriah sekitar 20 km dari Indonesia sampai disini berita tentang Raja Richard yang sedang pulang menuju Inggris lewat jalur darat dan dalam penyamaran telah menyebar kemana-mana hingga akhirnya sampai ke telinga Leopold mendengar kabal itu Leopold yang masih sakit hati atas penghinaan Raja Richard atas dirinya sewaktu di Akre sangat antusias untuk menangkap Sang Raja terlebih hoax yang mengabarkan bahwa Raja Richard adalah orang dibalik konspirasi pembunuhan Conrad of Monferrat juga telah menyebar ke Eropa kebetulan Conrad adalah keponakan dari Leopold hal ini membuat Leopold yang memang sudah kadu benci dengan Raja Richard semakin semangat untuk menangkapnya kali ini Raja Richard menyamar sebagai saudagar kaya raya untuk meminimalisir terbongkarnya sandiwara mereka pembuangan kecil ini berpencar Raja Richard kini hanya ditemani oleh seorang ajudan dan seorang bocah laki-laki peribumi berbahasa Jerman sebagai penunjuk jalan setelah menempuh perjalanan selama tiga hari di bawah hujan salju sejauh kurang lebih 145 mil Raja Richard bermalam di sebuah pondokan di luar kota Vienna si bocah peribumi lalu disuruhnya berbelanja ke pasar untuk membeli makanan ketika membayar dengan koin emas Bizantium pedagang pasar mulai curiga dari mana koin emas yang tak lumrah itu ia dapatkan ketika diinterogasi ia mengaku dapat dari saudagar yang berhutang kepadanya alasan yang tentu saja kurang bisa dipercaya orang-orang di pasar lalu melapor ke pihak keamanan pihak keamanan lantas meminta si bocah untuk diantar ke saudagar yang dimaksud namun si bocah mengatakan bahwa saudagarnya itu sedang tidak ada di rumah akhirnya orang-orang pun melepaskannya dan si bocah kembali ke penginapan dengan selamat sesampainya di penginapan si bocah menyuruh Raja Richard untuk segera pergi karena orang-orang sudah mulai curiga Raja Richard pun setuju namun cuaca dingin dan hujan salju yang tak bersahabat membuatnya menunda kepergiannya itu satu hari lagi keesokan harinya sang raja menyuruh si bocah lagi untuk pergi ke pasar membeli makanan karena cuaca yang sangat dingin Raja Richard meminjamkan si bocah sarung tangan mewah yang biasa dipakai kalangan raja dan bangsawan saat berada di pasar orang-orang langsung terpana dengan sarung tangan mewah tersebut lagi-lagi ia diinterogasi kali ini diiringi dengan bogem mentah bertubi-tubi akhirnya si bocah pun minta ampun dan mengaku bahwa sarung tangan itu milik Raja Inggris pengakuannya pun sontak membuat gempar orang-orang di pasar pihak keamanan langsung melaporkan hal itu kepada Leopold dengan semangat Leopold memerintahkan lusinan kesatria dengan persenjataan lengkap menuju penginapan itu dan mengapungnya tahu dirinya tak bisa meloloskan diri lagi Raja Richard pun menyerah namun sang raja mengatakan bahwa ia hanya akan menyerahkan pedangnya secara langsung kepada penguasa kota itu dan disetujui ketika keluar dari penginapan Leopold menyambutnya dengan senyum satir Raja Richard lalu dibawa ke penjara kastil Durenstein bulan Maret 1993 Leopold menyerahkan Raja Richard ke Raja Jerman Henry VI yang kemudian mengirimnya ke penjara bawah tanah di kastil Trifol Raja Richard lalu diadili atas fitnah pembunuhan terhadap kontrat of Montferrat dan juga tuduhan pengkhianatan selama perang salib karena ia dianggap bersahabat dengan Sultan Saladin dua tuduhan itu berhasil ia mentahkan akhirnya setelah kurang lebih satu tahun satu bulan mendekam di penjara dan membayar tembusan seratus ribu gold marks pada 4 Februari 1194 Raja Richard dibebaskan ia pun kembali ke singgah sana kerajaannya dan memerintah selama lima tahun berikutnya sebelum akhirnya wafat pada 6 April 1999 sepanjang hidupnya Raja Richard tak pernah menghasilkan putra mahkota keturunan tahta kerajaan Inggris diteruskan oleh adiknya Raja John berabad-abad telah berlalu sejak berakhirnya perang salib namun sejarah panjang perang tersebut tak bisa dipisahkan dari dua nama besar ini nama mereka tetap melegenda dan dikenang dengan cara yang berbeda Raja Richard lebih dikenang sebagai sosok memberani dan ditakuti sementara Sultan Saladin lebih dikenang sebagai sosok bijaksana baik hati dan pengampun karakter mereka pun kerap muncul dalam buku cerita opera film bahkan video game sebagai pewaris sejarah tentunya kita beruntung bisa belajar dari apa yang terjadi dalam sejarah masa lalu kebijaksanaan dan kelembutan hati seorang Sultan Saladin misalnya patutlah kita contoh dan teladani ada sebuah kisah yang dikutip baik oleh penulis sejarah barat maupun Islam yaitu kisah tentang seorang ibu-ibu Nasrani yang telah kehilangan anaknya karena diculik oleh seseorang peristiwa itu terjadi beberapa hari setelah penaklukan kembali Yerusalem oleh Sultan Saladin di tengah kebingungannya koleganya menyarankan si ibu untuk mengadukan hal itu kepada Sultan Saladin ia lalu datang kepada Sultan dan memohon bantuan Sultan Saladin dan tentaranya lalu mencari anaknya itu ke penjuru kota akhirnya si anak ditemukan di pasar budak dan sedang dijual tak mau urusan panjang lebar Sultan Saladin lalu merogoh kocek pribadinya sendiri untuk menebus anak itu ajudannya sampai giling-giling kepala melihat aksinya itu Sultan Saladin dimakamkan di sebuah mausoleum persis di samping Masjid Umayyah Damaskus Suriah pada bulan Oktober 1898 saat melakukan kunjungan kenegaraan di Damaskus Kaisar Jerman Wilhelm II mendonasikan sarcofagus yang terbuat dari marble sarcofagus itu hingga saat ini masih bisa kita saksikan diletakkan persis di samping makam Sultan Saladin kemudian pada 1958 perusahaan otomotif Inggris bernama Alvis Car and Engineering Company memproduksi sebuah tank untuk kepentingan pertahanan negara itu tank yang baru ini untuk menggantikan tank AEC armored car yang telah uzur tank baru tersebut mereka namakan Alvis Saladin tank ini sempat diproduksi sebanyak 1177 buah sepanjang tahun 1958 hingga 1972 dan telah diekspor ke berbagai negara termasuk Indonesia fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Sultan Saladin tidak hanya dihormati kawan tapi juga lawan reputasi semacam ini sangat sulit diraih seseorang kecuali jika Anda benar-benar orang yang baik satu sifat Sultan Saladin yang tidak banyak dimiliki oleh penguasa di zamannya ketika berhasil menaklukan sebuah kota yaitu kemampuan mengendalikan diri tidak buta kemenangan dan tetap menghormati musuhnya sikap menghormati musuh itulah yang menurut Mimin menjadi pembeda antara orang beradab dengan orang diadab sikap menghormati musuh ini persis seperti dicantohkan oleh seorang Raja Tuarenta kepada kesatria gagah berani yang diperankan oleh aktor ganteng yang wajahnya sebelas-dua belas dengan wajah Mimin pada cuplikan film berikut ini akhirnya Mimin harus katakan bahwa part ini adalah part terakhir dari seluruh rangkaian cerita perang salib yang Mimin buat terima kasih banyak Mimin ucapkan kepada para viewers kebenaran hanya mendirik Allah SWT Tuhan semesta alam segala kekurangan milik Mimin pribadi yang fakir ilmu sampai jumpa lagi di video celote sejarah berikutnya yang pastinya tak kalah menarik salam damai salam sejahtera salam bineka tunggal ika akhirul kalam wallahul muwafiq ila akwamit tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.